Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali bersama saya dan selamat datang di di channel Julis 79 dimana channel ini membahas update terbaru seputar daftar siaran TV digital di kota dan kabupaten se-indonesia Oke sebelum videonya saya mulai jangan lupa diberi tanda like dan jangan lupa juga di share videonya karena masih banyak saudara kita yang belum tahu akan adanya migrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital Oke langsung saja kita mulai videonya hai 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 patik 什么 Ya, inilah update sementara daftar saluran TV digital tersterial dari daerah Jabodetabek dan Kabupaten Karawang 1. Kanal 24 UHF diisi oleh Surya Citra Media, yaitu SCTV, Indosiar, O Channel, dan Mentari TV 2. Kanal 32 UHF diisi oleh Media Group News, yaitu Metro TV, Magna Channel, BNTV, BBS TV, My TV, UG TV, JPM TV, dan Smile TV 3. Kanal 34 UHF diisi oleh Visi Media Asia, yaitu Ante V, TV One, Spot One, dan JAK TV 4. Kanal 36 UHF diisi oleh Berita 1 Group, yaitu Berita 1 HD, Berita 1 Word, dan Berita 1 English 5. Kanal 38 UHF diisi oleh LPP TVRI Jawa Barat, yaitu TVRI Jawa Barat, TVRI Nasional, TVRI Kanal 3, dan TVRI Spot HD 6. Kanal 40 UHF diisi oleh Transmedia, yaitu TransTV, Trans7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Kompas TV, KTV, dan Gramedia TV 7. Kanal 42 UHF diisi oleh LPP TVRI DKI Jakarta, yaitu TVRI Jakarta, TVRI Nasional, TVRI Kanal 3, TVRI Spot HD, NetTV, Nusantara TV, Nusantara TV, Inspira TV, TVMU, Badar TV, DAA TV, LSinta TV, dan Tempo TV 8. Kanal 44 UHF diisi oleh MNC Media, yaitu RCTI, Global TV, MNC TV, dan INews TV 9. Kanal 48 UHF diisi oleh Raja Wali Televisi Ya itulah update sementara daftar saluran TV digital taris terial dari daerah Jabodetabek dan sekitarnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!